Terima kasih sudah klik video ini Jembatan Nasional Surmadu adalah jembatan yang melintas Selat Madura Menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura Indonesia dengan panjang 5.438 meter Jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini Jembatan Surmadu terdiri dari 3 bagian Yaitu Jalan Layang, Jembatan Penghubung, dan Jembatan Utama Panjang total 5.438 meter Selesai dibangun 1 Maret 2009 Rentan terpanjang 434 meter Mulai dibangun 20 Agustus 2003 Dan dibuka 10 Juni 2009 Pembangunan tol Jembatan Surmadu Digagas oleh Prof. Dr. Insinyur Syed Yatmo pada 1960 Atau era kemimpinan Presiden Soekarno Kemudian pada awal 1990 Dimulai bahas studi kelayakan Pada akhir 1990 Presiden Soekarno Maaf Presiden RI kedua Soeharto Membentuk tim Nusabakti Yang merupakan gabungan Antara tim ahli Indonesia dan Jepang Pada tahun 1997 Rencana pembangunan sempat dihentikan Sementara karena terjadi krisis moneter Yang melanda sejumlah negara termasuk Indonesia Lima tahun kemudian Tepatnya pada tanggal 20 Juli 2003 Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri Meresmikan kembali pembangunan Jembatan tersebut Pada waktu sekitar enam tahun Untuk menyelesaikan proyek ini Sebelum akhirnya diresmikan Presiden RI ke-6 Susilo Pembang Yutoyono Pada tanggal 10 Juni 2009 Jembatan Suromadu merupakan Jembatan nasional terpanjang Yang dibangun pemerintah Guna meningkatkan pertumbuhan sektor Infrastruktur dan perekonomian Pulau Madura Terdiri atas tiga bagian jembatan ini Terpentang sepanjang 5,4 km Dan memiliki lebar 2 meter x 15 meter Ketiga jembatan tersebut Yaitu jembatan layang Jembatan penghubung Dan jembatan utama Dulu saat awal dibuka jembatan ini Tarif utama Golongan 1 Rp30.000 Golongan 2 Rp45.000 Golongan 3 Rp60.000 Dan golongan 4 Rp75.000 Golongan 5 Rp90.000 Dan golongan 6 Supada motor Rp3.000 Namun setahun berselang Dan pemerintah kembali Memangkas tarif sehingga 50% Lantaran di nilai terlalu mahal Sistem tarif pun berubah menjadi Golongan 1 Rp15.000 Golongan 2 Rp2.000 Golongan 3 Rp30.000 Dan golongan 4 Rp37.500 Dan golongan 5 Rp35.000 Namun Saat ini Presiden Jokowi Telah menandatangani Cap Press Untuk menjadikan jembatan Yang menandalan Investasi Rp5 Triliun ini Sebagai jalan Non tol Atau gratis Namun setelah digratiskan Untuk layakan jalan Memang bagus Dan Untuk lampu penerangan Beberapa ada yang Mati Dimohon untuk Pihak terkait Untuk menindaklanjuti Lampu yang mati Jangan karena digratiskan Tidak terurus Dimohon Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sarangat Sampai jumpa ��ango Sampai jumpa Selamat menikin P 관�ika Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa